udah enggak enggak nyopet lagi ya Mas yaitu sempat kalau uang kayak gitu memang enggak berkaya kita dapet banyak abisnya enggak tahu tiba-tiba kita beli TV gitu pasti tidak lama rusak Halo sahabat kembali lagi di podcast sebat tentunya podcast seputar sahabat karena kali ini ada set yang berbeda situasi yang berbeda dan tentunya ada yang nemenin gua juga yang berbeda nih aduh itu dia nih Bang nah kali ini nih biasanya kan gue ditemenin sama Bang Rian kan buat ngobrol tanya-jawab sama narasumber gitu ya Bang nah kali ini Bang pikir ini biasanya Bang pergi ada di belakang sekarang ada di depan nih sebelumnya kita ada di mana sih nah ini tuh sekarang kita lagi di Magelang oke di Magelang itu kita selain bikin podcast mungkin temen-temen juga hari hari kemarin syuting ini oh iya kemarin itu tuh kita ada copy online copy online temen-temen juga sempat nonton gitu kan videonya gitu dan di Magelang ini selain copy online tadi kita tentu bikin beberapa episode yang akan nemenin kalian gitu beberapa minggu kemudian sama ada program kagak takut juga jadi buat temen-temen yang suka horor tuh dan nanti akan sedikit bocolan kita bakal cerita-cerita tentang klinik-klinik Jawa ah itu sih cuman alhamdulillah nih Bang seneng gua kali pertama kita gua nih terutama menemenin kalian di luar kota nih keren sambil healing ya sambil healing bener banget eh Bang Bang ini kita sekalian minta ini ya oh iya nah gini Bang sebelumnya biar para mitra juga tau nih para sahabat juga biar tau juga kok kok hostnya ganti wah biasanya tuh abang-abang yang ah itulah iya bener Bang Rian kemana sih Bang? nah Bang Rian itu kemarin itu sempat sakit dan harus melakukan operasi jadi kita disini mau minta doanya juga buat temen-temen betul banget semoga Bang Rian cepat sembuh cepat sembuh cepat pulih dan biar cepat temenin kalian juga bener biar bisa balik lagi di podcast sebat tentunya soalnya itu Bang Fik kemarin tuh ya kan memang gak ada kabar kan Bang Rian juga gak ngabarin gua tentang sakitnya dan segala macem terus pas pagi gua bangun tidur dari kawasan lu hah Bang Rian gak ikut terus kayak gimana nih terus lu langsung mingung ya bang ngomong sendiri ya ah sendiri coba oke dan video call sama Bang Rian juga Bang tenang Bang gue yang pegang gue yang handle gue belajar gitu keren tapi Bang Fikri juga sebenernya gak tega gitu ninggalin gua sendiri akhirnya ditemenin lah sama Bang Fikri gitu pokoknya sekali lagi minta doanya buat para sahabat supaya Bang Rian cepat pulih cepat kembali juga ke kita lagi biar bisa nemenin kalian lagi di seputar sahabat nah sekarang nih kita kedatangan Mitra nih Bang ya ya Satu Mitra dari Magelang dari Magelang langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng ya langsung aja ya kita panggil Mas Nanang ya 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 biar gaus biar gaus silahkan-silahkan mas silahkan-silahkan mas silahkan-silahkan mas duduk-duduk Mas Nanang duduk Mas Nanang ini romar-romalnya udah gelas kedua bangga-silahkan mas Tadi capek nunggu juga proses kan kita ngeset dan segala macam eh kalau mau dibuka boleh dibuka aja ditaruh di sebelah gitu berarti dari ini Magelang sini mas dari Magelang dari kecil disini dari kecil berangkat kesini langsung dari rumah kesini atau ada penarikan atau tadi mau kesini dapet dulu udah ambil dulu memang itu kewajiban jadi walaupun kita nunggu Mas Nanang on beat gapapa karena itu kewajibannya betul apalagi ada orderan masuk ga boleh ditolak ga boleh ditolak mas Nanang boleh tau ga sih dari kapan gabung gabung jadi mitra berapa ini dari 2018 2018 5 tahun ya 5 tahun 5 tahun itu sebelum covid berarti ya sebelum covid ya itu masuk mitra grab dulu tuh sebelumnya ngapain berarti sebelumnya parkir sama jualan kurang oh gitu ya buka tembel ban udah pernah bangunan yang sudah pernah banyak nih ya semua dicobain ya namanya keparan warga iya sih kalau emang coba ya benar benar kenapa tuh bisa apa namanya mutusin jadi ah jadi mitra aja deh jadi maksudnya narik ojek online aja deh gitu ya dulu-dulunya gak tertarik ada yang sering mangal di parkiran situ nawarin-nawarin terus oh ngasih tau lah mas mau coba gak gitu iya berapa ini dapet subsidi kan kalau gojek kan 3 ribu kan gojek dulu iya gojek dulu ya saya apa-apa jual hp itu buat bikin sim bikin sim misalnya daftar gojek gojek itu udah tutup tutup sini ditawarin sama pegawai kantor gojek suruh daftar grab langsung saya di kantor grab langsung didaftar langsung tuh langsung alhamdulillah sampai sekarang misalnya gak keterima di kita keterima caranya mudah itu berarti dari 2018 sampai sekarang sampai sekarang sehari-hari selain onbeat apa yang pesibukannya ini saya onbeat terus nggak ada kalau yang masih awalnya nabu parkir habis narik parkiran dulu gitu nanti lagi parkirnya sampai jam 1 oh sip-sipan ya mas sip-sipan parkir ya udah narik sampai pagi ada tiap hari tuh mas ya bari ada libur ya kadang libur kalau lagi pengen mancing orang tua masih ada mas alhamdulillah masih ada dua-duanya alhamdulillah panjang umur ya semoga sehat-sehat terus ya mas amin nah ini mas jadi kemarin itu kita sempat nyari-nyari mas siapa nih gitu ya yang bisa kita undang terus udah itu aja mas anang aja banyak ceritanya apalagi ini bang omar sebelum sebelum masuk mitra itu kan tadi udah disebutin tuh pekerjaannya ya apa parkiran apa naselan itu ada lagi tuh yang menarik-menariknya tuh boleh dong mas santai ini santai jadi denger-dengar nih denger-dengar tuh apa sih mas anang ini tuh ibarat kata ya semua udah pernah dicobain bang omar iya kayak yang mungkin yang dianggap tabu apa gimana gitu abang ini tuh udah nyoba semua gitu bahkan dari kecil ya ya dari kecil itu udah jalanan hidup ya jalanan kenapa tuh bang pik mas nanang terpilih mas anang mas anang bisa hidup disini nih kenapa sih bisa ini banget itu tuh yang seru bang omar jadi kemarin itu kita sempat nyari siapa ya teman-teman ini aja sebenarnya banyak pilihan-pilihan cuman tertarik sama satu nih mas anang ini langsung kita soalnya gini bang omar roman-romannya ini mah gosip-gosipnya katanya gitu mas anang ini katanya dari kayaknya dari waktu sekolah itu udah udah hidupnya tuh di jalanan gitu bang omar jadi kan tadi udah sempat di intro itu pekerja-perjaan apa aja parkir bengkel juga pernah tapi ternyata jauh dari itu dari pas sekolah dia udah cari uang sendiri dan banyak cerita-cerita seru bener gak sih mas anang dari apa berarti dari lulus SMA tuh mas anang SMP kelas 2 keluar itu apa pertama keluar langsung keluar langsung kerja leperkurang langsung orang itu leperkurang yang langganan dulu banyak yang masih langgan itu leperkurang sering ngumpul sama temen-temen yang suka Jabret Mipet ikut di deket Taman Gelanggeng Taman Gelanggeng SMP SMP itu belum itu keluar SMP langsung abis keluar SMP kan ngopor koran kan berkurang umur kecil belum 17 kayaknya ya sudah sudah SMP 18 16 dulu jadi koran dulu habis lama gitu sudah cukup dewasa barulah kumpul minum minum anak banyak uang diajak itu Jabret itu gimana di pasar apa gimana di jalanan itu di Taman apa tadi Mas Taman Gelanggeng Taman Gelanggeng deket hotel Puri Asri deket hotel itu itu 99 1999 1099 Magelang itu sepi berarti tahun itu agak rame lah tapi pakai kendaraan enak pakai saja masih pakai saja mas anak pakai kendaraan larinya enak tahun 99 gue enak 4 tahun 22 mas anak udah habis itu lama tuh apa bergelut ya ada yang ngespin yang bilang sama polisi matamata polisi saya dicariin saya lari lari dan enggak punya kerjaan saya mengidarian ganja terangkap terangkap kena 2 tahun di LP Magelang sini 9 bulan di layar di Nusakambangan oke di lacap di 1 tahun 1 bulan di cilacap 2 tahun 2 tahun yang bulan dapet remisi potongan potongan kelahan-lahan oke tuh udah keluar jualan kuran lagi disuruh jualan kuran masih anak-anak sering dateng lagi masih sering ngajak biasa kuturan cari-cari sama temennya ajak lagi si anang nih kerja lagi itu tujuan kuran ketemu istri kenalan sama istri langganan kuran tidak cuma dia temen temen saya istri sembuh kuran sama parkir sembuh tidak pernah itu waktu jualan kuran itu di ATM itu ada tas lupan hubungan gubernur amil itu di dalamnya ada uang sedikit itu total itu 500 juta tahun itu ya tahun 2005 atau 2006 itu cari sama polisi sama tentara ya kok bisa kepikiran itu mas namanya sini mantan itu itu tapi belum sebuah kamu 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 mau lari mau dibuang terin sampai dicari pulang pulang tahu-tahu ada pulisi nyari terus saya enggak lari saya nemu siapa gitu kan pulisi ditanya kamu dapat tas ya pak mana itu di dalam kamu kantor dulu saya harus ditendang itu sudah dikembalikan ada HP sama dopet-dopet ada alam tidak dikembalikan tidak Pak lupa itu cuma semalam 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 nginep di kantor semalam masih konflik masih masih katanya ada yang hilang satu terus saya enggak ngambil oke itu saya masih teman-teman itu kerja lagi cabret sudah saya enggak pernah di Magelang oh cabut dari Magelang warkota kemana Jogja ayos kesanalah Semarang oh tapi ganti-ganti kota tapi masih sekitar sini biar makan makan tidur dateng lagi di cari karena masih ada yang hilang masih enggak ngambil juga itu gimana kondisi istri istri ya ya tahu istri kayak kerjanya kayak gitu ya keadaan pas lagi di sampering polisi itu pasti panik juga istri ya panik itu yaudah kerja lagi cabret parkir jualan kurang sama cabret temen saya dateng kurang sama pakir saya suruh temen saya yang jaga saya pergi sama temen saya dari yang lebih besar itu di Semarang Jogja juga gitu semuas iya oh gitu barang berarti enggak sendiri waktu ke Jogja ke Semarang sama temen juga kalau saya dianya sendiri saya kan kalau disini apa mana parkiran itu kadang sama istri yang jualan temen saya dateng saya Jogja nanti ke Purjo oh gitu berarti emang disana gitu itu cuma berapa jam itu enggak sampai berhari-hari jadi kalau bisa dibilang di Magelang ya markir sewa lo kerekoran nakalnya di luar soalnya kalau nakal di Magelang cepat bang dia tahu dia tahu dia lagi itu beres dari pernakalan itu kan itu sempat masuk yang 2 tahun abis itu sempat masuk lagi ya itu saya di udah berhenti sabretnya itu berhenti ada teman polisi sering kumpul-kumpul main sabu saya suruh edarin yaudah saya edarin tiap hari dari jam 4 sore itu sampai pagi udah gini terus sama racik itu nimbang-nimbangin sabu yaudah itu buat alamat buat alamat udah lama-lama-lama polisi tahu yang teman-teman polisinya tahu pengidari ini nah terakhir saya diajak enggak mau teman-teman polisi tertangkap tertangkap saya belum lari lagi itu burun lewas itu burun di rumah istri terus saya udah pergi oke istri telpon kamu dimana di Semarang saya enggak di Semarang ya 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 itu itu udah lari saya lari lagi ke Purworejo dari kerja bangunan kerja bangunan kerja bangunan itu penghasilan cuma 25 ribu sehari ya buat makan sedih saja masih kurang saya mikir anak istri ya 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 rumah tangga ada tanggung jawab saya kerja lagi menitem hubungi teman-teman saya saya ngajak jabret lagi udah jabret terus udah ada pekerjaan sama jabret terus saya kepingin punya rumah sendiri ya punya impian lah ya punya rumah sendiri semuanya ngontrak berarti ya mas ya iya itu jabret terus ya dikit-dikit bisa bangun rumah bisa bangun rumah apa itu pas nganusannya tertangkap lagi di Solo Tigo tertangkap tertangkap oke di Solo Tigo tertangkap mau apa dari pasar dari mangsa nggak taunya saya udah di TU udah jadi target keluar dari pasar saya ditangkap udah dibawa ke hotel ya itu di setrumi itu setrumi sangat dipukulin ngaku-ngaku cuma kejebak omongan dari jam 9 pagi sampai jam 11 malamnya baru ngaku lama banget terusnya itu kuat juga di setrumi sini semuanya sedih-sedihnya di setrumi wah saya udah nggak kuat cuma kepanjeng omongan sama polisi bicaranya sudah habis taranya ngelahu itu saya ngaku dihukum lagi kena satu tahun satu tahun pas satu tahun pas vonisnya ya satu tahun pas saya ngurus CMB seti bersarat itu kena potongan empat bulan jadi saya jalanin delapan bulan bulan aja udah udah keluar sama temen saya kerja lagi udah keluar baru berapa hari udah kerja lagi kayak gitu lagi belum nih belum sampai capeknya berarti ya tertangkap udah pertama udah jadi satu besok lagi belum keluar aja udah udah punya rencaya yang besar lagi pulang udah bebas kerja lagi udah udah bisa beli motor beli mobil lah jelek-jelek kan gak apa yang penting gak keujanan ya buat pergi sama keluarga kan bisa itu selama 2016 itu cara tentang apelagi di Ambarawak Ambarawak 3 kali Ambarawak itu dimana Ambarawak Semarang di LP Beteng Beteng LP Beteng tetangga di Ambarawak pas kerja jatuh jatuh semua sama kurbani mau dibakar hidup itu apa pas itu ada polisi patroli lewat pas lewat di pegang sama polisi dimasukkan mobil dibawa lari sama polisi lewat kalau kalau gak polisi patroli udah dibakar ya udah dibakar bisa jadi sampai kejadian itu temennya saya udah sinyal apa pelatuk pakai bedu itu dijahit berapa itu banyak temennya akhirnya yang pas kena di Ambarawak tuh berapa satu tahun setengah satu tahun setengah oke satu tahun setengah jalani satu tahun lurus lagi dong lurus lagi dapat lima bulan setengah tahun saya keluar keluar parkir yang di parkir itu kalau malam buka tembel ban udah nah itu bengkelnya tutup sambil ban udah gak jalan lagi bingung cari kerja disuruh sama orang tua saya ngejek aja ngejek saya pikir kan saya gak punya sim harus bikin dulu sim kan udah telat motor udah telat saya jual itu HP buat bikin sim sama pinjem motor istri dan daftarin awalnya gitu ini berarti istri dari awal sampai sekarang super terus seperti yang sekarang udah cerai oke nah kenapa kapan tuh kan cerita dari mas tadi kan tiga kali maaf ya mas ketangkep itu kan masih sama istri juga kan masih nah apalagi juga dari tadi bang dari cerita bang sama mas tanang ini tiga kali baru satu kali jalanin keluar begitu lagi karena menurut gue ya dapet yang cepet yang mana lagi ya kebutuh kebutuhannya kebutuhannya mas nanang pengen bangun rumah ini juga kan sama keluarga kan akhirnya ngakuk lagi pas yang ketiga berarti udah hamil mas ya udah gak nyopet lagi ya mas yaitu sempat kira udah misalkan yang kedua terus sekali lagi kita ganjil masih juga pas yang kena ketiga kali saya keluar dulu temen saya masih di dalam menguat nemenin tuh mas di dalam itu apa kena kasus lagi narkoba dalam memakai tertangkap gak bisa urus saya kan bisa urus keluar dulu nunggu temen saya 6 bulan 6 bulan sama parkir sama apa juga table ban itu nunggu temen saya apa nunggu ngabiskan itu habis waktu atau apa mas kalau punya hutang hukuman harus laporan selama 6 bulan itu ngurusin sama nunggu temen keluar kerja lagi kerja lagi langsung lama mas ketiga kalinya kerja begitu lagi lama enggak cuma sebentar itu sadar sadarnya karena kenapa mas mau melakukan hal itu lagi apa tekanan dari keluarga atau istri atau dari teman teman juga sulit sasarannya enggak ada jarang larang larang bukan kamu tekan menerik keluarga kamu ini udah jangan gitu lagi mungkin mungkin cuma ongkos cuma kebisaan ongkos setiap hari itu mungkin para masyarakat atau warga udah mulai makin antisipasi ada CCTV sekarang disini kita lolos disana masih ada CCTV sulit kalau sekarang bang saya berhentinya itu mas Anang waktu jagat tambalban waktu bikin tambalban itu ini enggak sih dulu ada main-main gitu ada nakal-nakalnya gitu soalnya denger gue ada aja yang tambalban tapi udah pernah satu kali itu saya buka tembelban ngambil paku itu di tempat mertua saya dia tukang bangunan banyak paku yang itu yang udah kearatan itu saya ambil plastik mati lampu jatuhkan disana di sebelum tembelban udah ada jatuhkan dari tembelban ada yang dateng pak nebel pakunya segini-gini ada yang bani putus bisa putus karena pakunya paku bangunan yang gede bukan paku triplek kalau paku triplek ini segini-gini wah banget banyak bisa putus itu sombek ya mas itu ada orang satu ada lagi yang dateng pakunya sama saya kan saya sama temen saya temen saya sama gini sama ketahuan kok sama pakunya kita pasti ada yang nembar jangan sempat kayak gitu sudah satu kali cuma sekali itu banyak putus bayangin kalau yang kena istri saya mas anang ini gak dapetin uang gampang cepet cuma hitungan detik ratusan ribu mungkin kan makanya kenapa ngelakuin hal itu cepet dapat dulu kan mungkin ngelakuin banyak itu demi kayak beli rumah apa beli mobil gitu dapat uangnya cepet tapi kan kerasanya gak berkaya gimana kalau sekarang mungkin mungkin gak sebesar dulu tapi gimana mas rasanya kalau uang kayak gitu memang gak berkaya kita dapat banyak habisnya gak tahu kemana gak tahu beli tv gitu pasti tv gak lama rusak apalagi mobil buat yang gak bener buat di mobil bisa kecerangan kalau ini kalau saya kan Sunda kalau kata orang Sunda sama sama kalau bisa di mobil gak usah aneh itu bahayanya gitu kalau punya mobil punya uang panas apa istilahnya uang panas dimakan saya pakan demit udah udah beres dari beres tahun 2016 berhenti kenakalang berhenti kenakalan itu ya 2017 2017 udah merasa cukup lah ya semua semua udah pikir lihat orang kerja itu dia mampu yang enggak yang pakai tongkat sering lihat yang panget jualan dia mampu apakah saya masih sihat lengkap lengkap temennya saya ada yang sininya enggak bisa kalau salaman gini di masa itu jabret nabrak pohon di masa sekarang kalau salaman gini oh dulu dia jabret juga tatat sekarang cuma apa reman-reman di pasar cuma gitu kerjanya tapi pasti kalau untungnya kadang orang itu kan mungkin kalau misalkan ada temen yang tadi mas Anang yang diikut jabret juga terus mungkin kadang lari terus tabrakan sampai akhirnya tangannya tapi kalau mas Anang alhamdulillah diambil apapun masih lengkap apapun dan mas Anang juga udah sempat udahlah gitu tobat dikasih tegoran dari temen-temen dari sekil kelilingnya makanya mas Anang mencoba untuk yang jauh lebih baik tapi mas Anang berarti sekarang tadi kan udah sempat diintroin sama istri udah celai tapi punya anak masih mas Anang punya anak dua yang pertama mas Anang yang cewek cewek umur umur kelahiran 21 lah 2001 2003 sekarang kerja di Kalimantan oh Kalimantan apa disana mas nikel oh tambah tapi perempuan itu mas cewek berani berani dia merantau ada keluarga di sana sendiri dia sukanya merantau gitu gak mau kerja di makinan suruh kalau ada pendaftaran CPNS suruh nyoba gak mau tapi berarti ini gak manja gitu dari kecilnya gitu gini-gini juga gabo didikannya yang kedua masih SMA lancar dulu pas waktu pisah itu kan udah saya bilangin ini udah gak jodoh sama kamu dikasih pengertian saya kan sering lihat kalau di jalan lewat banyak anak pang yang perempuan saya dan anak saya sampai saya kan langsung bilang sama anak anak saya kamu gak usah putus asa kalau punya apa-apa bilang sama bapak apa-apa sama bapak saya tetap kerja namanya kepala keluarga harus tanggung jawab lah pas nampung melihat sosok maaf ya anak yang dipikir di jalan sampai anak tapi banyak orang yang mungkin dan para mitra juga enggak nyangka dengan mas sebelumnya yang bisa dibilang carut marut dan segala macam tapi untuk mendidik anak tetap benar-benar lempeng harus jadi alhamdulillah udah di Kalimantan kan benar gimana mas perasaan sekarang gimana mas senang lah sama ya mas juga kalau dia nonton apa nih mas mau ngasih tau apa dia pesen-pesen apa di Kalimantan mungkin jarang-jarang kan abis ini kalau udah tayang dikasih videonya gimana ya buat anakku siapa namanya siapa namanya mas anda nadianukah ini terjadi Kalimantan sihat-sihat selalu jaga harga diri terpenting ya halo mas anda mas anda mas anda di Kalimantan ingat kata bapakmu ini loh kalau yang kedua masih sekolah tapi ini bang kalau gue salut sama mas Anang apa ya dia tuh sebagai meskipun udah pisah karena mungkin kalau mas Anang tahu kalau pisah ada dampaknya buat anak tapi gimana caranya ngasih pengertian dan lain sebagainya gimana caranya sosok ayahnya itu gak hilang jadi kan mereka tuh tetep punya ayah punya ibu meskipun mungkin ayah-ibunya gak tinggak barang bisa yang penting masih komunikasi dan maka anak ini gak lepas tanggung jawab pengennya mau apa bilang ini ya mas maksudnya susah banget gak sih kalau menurut saya tuh susah tuh kasih pengertian ke anak untuk hal itu lah apalagi perempuan apalagi perempuan karena perempuan yang lebih punya rasa ya ketimbang anak laki-laki prosesnya cukup menjadi apa sedia atau gimana waktu itu apa anak-anak langsung nerima oh yaudah apa gitu ya sebelumnya anak ini udah sempat mau apa gak bener gitu loh oke maunya sendiri lampiasin mungkin keksangan pada orang tua gitu kan saya sering minta uang sana usah bilangin gak usah gak usah putus asa ini bukan jodoh sama orang tua sama mamah kamu apa apa dia lulus SMA itu tubuh dewasa udah pemikiran dewasa iya betul iya mungkin karena pas sekolah itu kan banyak terpengaruh teman-temannya mungkin kan dia juga pasti punya pikiran bapak saya bapak gue nih atau udah kerja keras bantin senong gue harus jadi anak yang bener gitu loh jangan jadi yang gimana-gimana gitu loh akhirnya tapi untuk orang tua maja itu soalnya gini ngomong kadang apa ya kadang banyak yang keplesetnya tuh kadang wah bapak ibu banyak tempat karup oh iya itu sih benar masih muda iya iya itu sih diumur-umur segitu masih cari jati diri mau kemana mau kemana gitu asiknya pergaulan apa lagi pakai mindset yang apa apa papa mama udah pisah gitu salut saya sama mas nanang bisa dibilangin nah itu si mbak Marsyanda itu pulang berapa tahun ini baru berangkat kemarin lebaran oh lebaran baru berangkat ini baru lebaran itu berangkat oke berarti mungkin tahun lalu tahun lalu tahun besok mungkin pulang belum tentu semoga sehat terus aja terus berkabar dengan bapaknya nah tadi kan udah bilang nih ke Marsyanda boleh yang kedua pesan buat yang si kecil apa namanya Mas Ferentia Ferentia di bapakmu buat adiknya saya Ferentia yang setulah yang dia rajin bisa seperti kakakmu bahkan harus bisa melebihi kakaknya supaya makin semangat bukan untuk sombong-sombongan ya mas ya maksudnya wah kakak gue gini gue harus begini tapi acuan untuk makin semangat untuk ke depannya motivasi motivasi betul-betul dan kelak semoga terus bisa bahagiakan benar nah Mas Tanang Mas Tanang nih di Magelang berkomunitas gak sih sebenarnya ya komunitas ada apa mas namanya BC Garuda oh BC Garuda Garuda Magelang rumah sakit umum Tidarmagelang oh Tidarmagelang di tengah-tengah kota oh enak lah ya maksudnya disitu dipakai mangkal gitu kan itu udah lama mas disitu base camp ya hampir dua tahunan dua tahunan ada ada berapa izinnya baru turun oh gitu karena memang kalau bikin-bikin gitu memang harus ada izin sih bang omang ya mungkin memang ke lingkungan setempat juga kan terus sama yang misalkan disitu ada lahankunya siapa gitu ya itulah kita pemerintah kota juga tapi alhamdulillah bisa tuh mas turun izinnya turun anak-anak komunitas itu pada urunan kalau boleh tahu ada berapa membernya mas di grup whatsappnya itu ada berapa orang kurang lebih 50 lebih lumayan bang mitra yang kepo base campnya magelang apa garuda di magelang gimana nih ntar kita kasih tahu nih foto-fotonya nanti kita kasih lihat nanti kita kasih lihat nah mas ada acara gak maksudnya di komunitas itu sama anak-anak garuda misalkan apa diuran untuk santunan santunan atau apa gitu terus acara donasi pernah gak sih atau sering gitu ngelanguin yaitu kan komunitas komunitas itu tiap bulannya ada uang kas 5 ribu oh ya itu untuk itu untuk kebutuhan kalau benahin apa mau beli di BC itu perbaikan atau perawatan perawatan buat BC ya buat orang sakit oke itu rutin itu rutin kadang ada kadang 2 bulan kadang 3 bulan itu ada kumpulan gitu nanti kalau pas kumpulan satu orangnya 20 ribu oh pas kumpulan lain iuran bulanan konsumsi makan bener buat masing-masing juga lah ya balik-balik tapi bagus sih iuran 5 ribu tapi untuk teman-teman juga karena kalau misalkan ada di jalan lagi ada laka jadi gak harus iuran lagi gitu udah ada duit-duit kasnya kalau nanti mau nengok ya masih minta sembahan lagi oh ditambahin lagi seikhlasnya kalau ada yang lebih lebih lagi karena kan kalau misalkan pakai uang kas itu ya abis aja gitu ya langsung ludes gitu makanya ditambahkan lagi iuran nah perasaan mas nanang dulu mas nanang sempat mas anang mas anang sempat yang tadi diceritain udah ya pahit manis klipon udah di jalanin sekarang pas udah gabung di grep jadi mitra terus berkomunitas gimana mas punya temen-temen baru gimana perasaannya ya bisa bisa senang lah ya ya cukup udah kurang dicukup-cukupin lagi lebih tenang sih gak harus lari-lari ke Semarang jadi bebas udah di magelang gitu kan sering ini gak sih mas ada temen deket gak sih pas baru gabung gabung di Garuda komunitas ada temen deket mas gak sih punya temen deket gak sih punya siapa mas namanya sebelumnya gabung grab udah sering main oh jadi sebelum akhirnya gabung jadi satu komunitas siapa mas namanya mas dono mas dono semangat nariknya atau apa gitu yang semangat yang nariknya garesnya terus sering dirasain tapi itu tadi udah sampe sodara demidia apapun memang dia kalau belain temen gitu memang halus kalau kita lihat temen ada temen kayak gitu kita kita jadi dia butuh apa soalnya kan gini bang kalau menurut gue kenapa temen mulu harus temen kenapa temen lagi karena kita tuh di build bisa dibilang diperbaikinya kadang sama temen juga diingetannya dikasih semangat sama temen juga terus apalagi kadang dikasih rezekinya sama temen juga nah itu yang bikin kita jadi temen 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 padahal masih ada yang penting juga nih orang tua kita tapi kenapa selalu temen apalagi kalau temen kita diresein wah kita pasti tersinggung langsung paling depan kita kebela emang gitu emang gitu karena itu berawal semua dari temen gue pun begitu kebentuk dari temen maka apapun tentang temen wah itu emang gak bakal ada habisnya gak ada namanya mantan temen gak ada gak ada pernah ada yang bilang gini kalau misalkan kita udah punya temen baik itu rezeki itu kadang temen juga bawa pintu rezeki enggak harus tentang uang tapi kan dia bisa apa ngasih semangat ngasih support supaya kita jauh lebih baik kita tersenyum ya mas apalagi di resein jadi ketawa saya kan baru parkir yang nge-grab ini nge-grab kumpul nemeni saya parkir dapet orderan ordernya disini ambilnya dibutati disini ambil sama penumpangi ditabik gini sampai tujuan orangnya masih disini dia udah sampai sana dia tinggal oh berarti baru ditepuk dong kira-kira orang udah naik padahal tuh tepukkan negor negor dong oh iya mas gitu kan wah sehingga waduh mas don jlog ini jangan-jangan lagi ini bukan apa-apa bang soalnya kan kalau maaf ya kita kan gak tau miskom itu kan pengirian pelayanan jadi ngak kurang baik nanti rating lagi buat dikom fitt dikolem atau apa nah itu udah nyari-nyari melawan diese jauh dari sini ya Rp18.000 wong enggak enggak sampai 10 kilo lah harusnya tahu itu kebayangnya pas udah nyampe denger suara dan Oh ada nama duhur itu baru sadar berhubung ini juga udah azan kita lanjut ke ini kabar warga jadi ini masana kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan gitu ya yang follower mau tanya ke Mas Anang karena kita juga ada Instagram omandgrip.tv terus nanya-nanya ke Mas Anang boleh dibacakan dulu pengomong yang pertama ini ada pertanyaan buat Mas Anang ya yang pertama dari at Fajar Underscore 78 nah ini pakai bahasa Jawa nih maaf nih Mas kalau saya agak belibet nih mengomongnya Mas Arap Takon minangka cara kita bisa didik putra-putri kita supaya baik lah gimana cara mendidik secara baik gitu ya gimana Mas ya kita sering komunikasi sama anak-anak komunikasi lancar terus berarti harus lancar lancar sama diawasin bener-bener pergaulannya sama siapa-siapa kan harus di pantolah harus tahu juga teman-temannya siapa-siapa ya Mas itu sama sering diduakan yang penting Oh doakan terus nah ini sih bener sih Bang omong jadi kader kalau kita sebagai anak ya kan kan suka lupa nih jadi segala sesuatu yang kita dapetin misalkan rezeki atau apa gitu ya itu tuh karena ada doa orangtua 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 mau doain terus kayak nyamanya ya orangtua mau doain terus kayak nyamanya ya udah itu udah itu 50 menit Oke lanjut aja langsung banget belum beres tuh pada lo yang pertama komunikasi yang kedua apa dipantau pergaulannya gitu ya memang nggak bisa 24 jam mantau terus tapi seenggaknya diperhatikan gitu ya diperhatikan karena biar nggak merasa terkakak juga kali ya Oke lanjut aja yang kedua dari yuyuwik.tari ini juga bahasa Jawa lagi mas maaf ya kalau ini salah gondahar sing say ten magelang niku ten timpun diwayo mas opo iku mas makan-makan Oh makan di magelang tempat makan oh gimana mas tempat maka kuliner gitu ya kuliner di magelang dimana banyak ya sini banyak topnya biasanya seringnya orang sini nasi gudeng Pak Yarno ini nasi gudeng Pak Yarno upatah 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 bisa langsung cek di grab food ada ada yang ketiga dari anak gaul seneng manggal tenpundi yang di daerah magelang semangkal dimana ya ya manggal sering manggal di RSU tidak di BC Garuda gitu jadi temen-temen mitra dari Magelang mau ngobrol-ngobrol sama Mas Ana boleh ya mau ketemu temen-temen mitra yang mau ngepoin temen-temen juga dari Magelang itu Instagram tadi garuda tutorial-ngobrol-ngobrolnya turbo-ngobrol atau WAGN mahin-manggal oke jadi enggak cuma gitu bang omong betul banget pas itu gua udah kayak forsikati selain CHARUDA. онg di Gespr alcance dari cupamang graub.tv karena kalian di sana itu bisa kirim-kirim cerita ya betul banget kita menari siapa tahu kalian bisa duduk di sini ganti mas Hanang buat jadi bis euros kamu dasar bareng kita bareng Bang Omang dan Rian bareng Bang Big juga gak apa-apa dan jangan lupa buat para sahabat harus di like, follow, dan di subscribe juga yang penting jangan lupa dicocol tombol loncengnya jangan lupa itu oke dan akhir kata dimanapun kalian berada, saya Komong Belantara saya Fikri Anang Gundati jangan lupa sebat dulu daaah putar sahabat